Intro Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam menyatakan siap menerima status lembaganya yang akan ditetapkan oleh pemerintah pusat Wacana yang terus bergulir dalam sepekan ini berawal dari tujuan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pembangunan di Batam yang dinilai lamban Untuk itu solusinya akan dilakukan adalah dengan menghilangkan dualisme pengelolaan antara BP Batam dan Pemko Batam sehingga kedua institusi pemerintah tersebut dilebur di bawah pemerintah daerah secara eks-ovisial Kepala BP Batam Lukita Dinar Satuo mengatakan berdasarkan hasil rapat Menko beberapa waktu lalu yang dilebur hanya level pimpinan Lukita dan para pejabat BP Batam mengaku siap menerima dan menjalankan hal tersebut sambil menunggu regulasinya akan menjadi dasar hukum untuk menjalankan fungsi dan status jabatan kepala BP Batam Terkait banyaknya investor baru yang akan masuk semua akan ditunda sebab untuk investasi jangka panjang harus disesuaikan dengan kriteria dan perhitungan pimpinan BP Batam yang baru Saya sudah minta arahan dari Pak Mengko Meskipun demikian BP Batam tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun para investor terkait kebutuhannya hingga terbitnya regulasi terkait status dan posisi pejabat pada lembaga tersebut Wacana perubahan status BP Batam bukan kali yang pertama terjadi sehingga ketidakpastian ini berdampak pada adanya keraguan para investor untuk melanjutkan investasinya di Pulau Batam Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan